Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini, kita kedatangan tamu dari Asli Yang menurut saya ini produk terkece dan tertren ya Harganya juga langsung saya sebutin ya Untuk tipe EQ1 ini harganya Rp 1.500.000 Di marketplace, teman-teman bisa cek Ada juga yang dibawahnya Rp 1.500.000 ya Teman-teman kalau berminat, langsung saja di Shopee atau di Tokopedia saya Lanjut, kita akan review Equalizer dari Asli Dengan tipe EQ1 Nah, biasanya untuk Equalizer itu antara 15 band dan 31 band Terus di sini ada naik turunnya ya, Equalizer-nya Tapi di Asli EQ1 ini, ini sudah bentuknya digital Jadi teman-teman bisa atur juga manual maupun via laptop Dua-duanya bisa Saya nyalakan dulu ya Oke, kita tunggu nyala Di sini ada sistem Masuk dulu Terus kalau sudah nyala, di sini ada logo Asli Ya, untuk Equalizer ini 31 band Ya, dari 20 Hz sampai 20 kHz Yang teman-teman bisa atur manual ataupun dari laptop Ya, simpelnya sih pasti lebih ke laptop ya Kalau menurut saya Terus kalau teman-teman putar, di sini ada EQ line volume Ya, teman-teman bisa naikin atau turunin lagi di sebelah sini Kita lanjut di bagian kanan Saya sebutin dari panel depannya ya Di sini ada 3 tombol Ada save, recall, dan EQ bypass Jadi kalau teman-teman sudah setting Mau save juga Teman-teman juga bisa tekan sekali di save Terus di sebelah kanan Akan muncul menu save-nya Teman-teman bisa save Ini ada 16 memory Yang sudah disediakan dari Asli EQ1 Kalau teman-teman mau save, tekan lagi save Nanti ada tulisan save mode sukses Dan kalau misalkan teman-teman mau recall Recall itu buat Recall preset yang Teman-teman sudah save Misalkan tadi teman-teman sudah save di preset nomor 16 Teman-teman tinggal tekan Ada tulisannya, recall sukses Seperti itu Ini ada EQ bypass Tombolnya Kalau teman-teman tekan sekali Nanti keluar menu channel 1 Yang buat di odd Tekan sekali lagi Ada pengaturan di channel odd 2 Atau L Ya, left dan right yang tadi ya Oke, untuk tombol di depan Save, recall, dan yang lain-lain Sudah saya jelaskan Dan sekarang kita lihat Untuk display-nya di sini Nah, ini kalau display Teman-teman tekan sekali tadi ya Ini menampilkan grafiknya Grafik per channel-nya di sini Dan misalkan teman-teman mau atur Untuk di 25 Hz Teman-teman tekan sekali lagi Putar ke kanan Nah, nanti 25 Hz Yang teman-teman bisa atur Untuk equalizer-nya Kalau sudah Kita ke bawah Terus teman-teman tekan ke dalam sekali lagi Naikin gain-nya Untuk grafiknya akan naik di sebelah sini Nah, seperti itu Dan di setiap channel Ini teman-teman bisa delay-kan Ini jarang banget ya Ada equalizer yang bisa Didelay-kan untuk grafiknya Malah saya nggak pernah review sih Yang ada grafik equalizer yang ada delay-nya Mungkin kalau teman-teman ada Yang pernah lihat video di channel yang lain Ya, boleh disebutkan aja Di bawah komentar Nah, kita balik lagi Kalau teman-teman mau atur delay-nya Di sini teman-teman bisa atur Delay masing-masing Menurut saya itu Fitur yang sangat Bagus sekali ya Terus kita ke bawah Ini ada volume output Ya, teman-teman bisa atur Dan high pass filter-nya Juga teman-teman bisa atur Di bawahnya sini ada low pass-nya Jadi low pass, high pass Teman-teman juga bisa atur Seperti itu ya Saya akan coba atur untuk 20 kg-nya Teman-teman bisa tekan sekali Yang take bypass-nya Terus Tekan untuk kontrolnya ini Parameter Terus kita pilih Frekuensi di 20 kHz Nah, ini kalau kita 20 kHz Di grafiknya ini Kedip-kedip Yang warna biru ini Kedip-kedip Teman-teman kelihatan ya Ini kedip-kedip sekali Terus teman-teman ke bawah Sebentar Oke, kita ke bawah Ini kita bisa atur Untuk gain-nya Gain-nya teman-teman bisa turunin Atau naikin ya Saya coba turunkan Maka untuk graph Eh, sorry Tekan lagi Tekan sekali lagi Kita turunin sampai habis Nah, ini habis Jadi untuk grafiknya tidak akan naik Kalau kita naikin lagi Kita putar ke kanan Nanti untuk grafiknya akan naik Nah, ini bentuk digitalnya seperti itu Jadi kita hanya Dikasih lihat untuk indikator signalnya Di masing-masing channel Di 20 kHz sampai 20 Hz Ya Ini canggih banget Dan sekarang kita akan tes untuk suaranya Mixer yang saya pakai Ini adalah Asli Studio Pro 6 Untuk output dari mixer Kita masuk ke input 1 dan 2 Atau L dan R ya Terus output 1 dan 2 Kita masukin ke speaker aktif Jadi saya pakai 2 speaker aktif aja Tanpa menggunakan subwoofer Dan setelah semua sudah terkonek Baru kita nyalakan Ya, biar tidak ada suara jentuknya Seperti itu ya Ini tunggu dia loading Nah, ini kalau sudah hidup seperti ini Dan sekarang kita langsung saja tes untuk suaranya Kalau suara masih kecil Di sini untuk sinyalnya sudah masuk Cick 1, this 1, 2 Cick low, this 1, 2 Ini mantep ya Jadi kita bisa tahu nih untuk Suara-suara mana yang feedback Biasanya ya Cick, this, this 1, 2, C Ss, ss, this, this Kalau misalkan suara kurang besar Teman-teman bisa tekan Control parameter ini Tekan sekali Nanti keluar menu EQ, Line, Volume Teman-teman Nyalakan saja sampai 0 dB 0 dB ini standarnya ya Dan sekarang suaranya sudah masuk Sebentar Dan kita nyalakan mixernya Gainnya kita mainkan lagi Cick 1, this 1 Cick low, this 1, 2 Cick 1, this 1 Oke, sekarang kita lanjut ke musik Nah, untuk musik Kita akan langsung konekkan ke laptop Jadi untuk EQ ini tadi yang saya sebutin Bisa dikonek Atau bisa disetting melalui laptop Dan untuk aksesoris bawaan dari EQ 1 Teman-teman mendapatkan satu buah flash disk Ini untuk flash disknya Berisi data atau software Yang khusus buat atur EQ 1 Dan ada satu buah kabel koneksi Dari laptop ke EQ 1 Kemudian teman-teman mendapatkan Satu buah manual book Dan kartu garansi disini ya Untuk aksesorisnya dapat itu saja Sekarang kita langsung konek ke laptop Yang pertama nanti teman-teman langsung Konekin saja Ke bagian belakangnya EQ 1 Menggunakan kabel bawaan dari EQ 1 Yaitu USB mail to USB mail Dan sekarang untuk flash disknya Teman-teman masukin langsung ke laptop Dan buka untuk flash disknya Dan akan muncul EQ control asli 1 Jadi kita langsung buka saja Untuk software-nya Yang pertama disini kalau sudah terkonek Ya di bawah sini ada link cat ya Berarti sudah terkoneksi ke EQ 1 EQ leasernya Oke Saya akan jelaskan untuk menu yang ada di software-nya EQ 1 Ya disini ada EQ bypass Dan BBA on dan off Bagi teman-teman yang belum tahu Untuk BBA-nya fungsi seperti apa Untuk BBA ini singkatannya adalah Bass booster expander Jadi khusus buat Bass-nya akan di boost Lebih mendang lagi Silahnya ya Tadi saya belum jelaskan Untuk fiturnya yang tadi Nah BBA-nya teman-teman bisa on-kan atau off-kan Nah canggihnya untuk BBA-nya Ini untuk vocal tidak akan berpengaruh besar ya Jadi hanya dimainkan khusus dibuat di bass-nya saja Canggih Oke lanjut Kita lihat disini ada output Channel 1 dan channel 2 Terus Teman-teman kalau misalkan mau mute per channel Ya teman-teman tinggal klik disini Kemudian ada mouse reset Ya yang tadi saya bilang Untuk preset-nya ada 16 Teman-teman bisa save Atau recall Untuk preset-presetnya Dan disini PC mode Mau loading data atau save data Jadi kalau misalkan teman-teman Sudah ada settingan Kalau memory disini sudah penuh Teman-teman tinggal save data saja Ya Nanti kita klik Nanti keluar seperti ini Teman-teman langsung namakan saja Ini untuk Nama filenya txt ya Misalkan saya save ke dokumen Saving 1 Nah ini datanya akan save Berupa data Ya Kita lihat dokumennya disini Nah ini save 1 Seperti itu Untuk pengoperasian Di menu-menu di atasnya disini ya Kalau misalkan teman-teman mau loading data Yang di luar Teman-teman tinggal loading saja Save Buka Nanti akan loading Pengaturan yang nomor 1 Yang tadi kita setting ya Dan di bawah sini ada channel 1 Dan channel 2 Ini khusus buat atur ecu-recer Atau grafik-grafiknya Nah ini tampilan seperti ini Sama seperti yang di DLMS Kalau di DLMS ini namanya graphic equalizer ya Dari 1 sampai 31 band Seperti itu Misalkan teman-teman mau atur dua-duanya Teman-teman bisa tekan disini Bawah Ya all channel Kalau teman-teman klik centang Kalau misalkan teman-teman atur di bagian 20Hz Nanti untuk channel 1 dan 2 Akan bersamaan ya Seperti itu Dan misalkan teman-teman mau aturnya per channel Yaudah teman-teman gak usah centang Mainkan saja sendiri-sendiri Seperti itu Sekarang kita nyalakan musiknya ya Kita nyalakan BBA-nya Nah ini keadaan off Jadi bassnya memang agak Dikurangin Terima kasih telah menonton Nah ini bagian bassnya disini Teman-teman bisa mainkan ya Cukup oke Ya suaranya mantep banget Sekarang kita coba mainkan di middle ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mantul suaranya mantep Iya itulah suara di musik ya Menurut saya kalau misalkan teman-teman gak bisa atur di laptop Ya mungkin manual teman-teman juga pasti bisa lah Pastinya Karena ini gampang banget untuk cara pengoperasinya Sama seperti Equalizer yang manual Untuk suaranya gak usah diragukan lagi Mantul banget ya Biasanya kan Equalizer ada yang manual Kalau ini versi digitalnya yang baru saya ketemu nih Harganya bilang gak masuk akal aja sih ya Harga 1.500.000 Dapat fasilitas seperti ini Seperti manajemen Dan ada fitur BBA Terus juga disediakan 16 preset yang teman-teman bisa Save ya Itu menurut saya sudah worth it banget Untuk harga cuma 1 jutaan ya Oke mungkin itu saja untuk review Asli EQ1 Atau EQ1 Untuk harga teman-teman nanti bisa cek di Bawah komentar atau deskripsi box Untuk pembelian barang teman-teman nanti bisa lalui Shopee saya Langsung aja Titanium Hendra untuk nama akun Shopee saya Asli EQ1 ini menurut saya oke banget ya Buat teman-teman pemula Atau yang profesional Yang membutuhkan Equalizer yang bisa seperti ini Oke terima kasih yang sudah menonton Untuk video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Ini bassnya terlalu bus ya Mantep Coba saya EQ bypass dulu Nah suara seperti ini Kalau di EQ bypass Ini memang kalau teman-teman harus atur lagi Biar suaranya lebih enak pastinya Oke Tetap subscribe di channel Koen Drum Memusupasnya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Dan nantikan review produk selanjutnya Terima kasih Saya Koen Drum Thanks for watching Bing Bing Terima kasih.